Puluhan warga Jambi menjadi korban penipuan oleh pengembang perumahan. Penipuan berkedok perumahan syariah itu terjadi di perumahan berlian residen di kawasan Jalan Penerangan Bagan Pete Alambarajo. Sebanyak 40 warga perumahan berlian residen di RT 19 Kelurahan Bagan Pete Kejamatan Alambarajo menjadi korban penipuan berkedok perumahan syariah oleh developer atau pengembang perumahan. Atas kejadian itu, kerugian korban diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah dengan rincian warga yang membayar secara kredit 900 juta rupiah dan 700 juta rupiah dari warga yang membayar cash. Ita Rosita, salah satu korban, mengatakan kerugian masing-masing korban mulai dari 20 juta rupiah hingga 120 juta rupiah, baik yang membayar DP maupun cash. Korban awalnya tertarik dengan perumahan tersebut melalui brosur yang disebarkan pihak developer. Terlebih, konsep akad jual-beli juga dilakukan secara syariah, tidak ada bunga dan tidak melibatkan bank. Korban mengaku bahwa dirinya kemudian membayar DP senilai 25 juta rupiah dengan angsuran 1 juta selama 10 tahun. Hingga saat ini, Ita telah membayar angsuran ke-17. Namun hingga saat ini rumahnya tidak kunjung selesai, bahkan dirinya sempat mengkonfirmasi dengan pihak developer, namun tidak ada tanggapan berarti. Awalnya perumahan ini menawarkan konsep perumahan syariah. Tanpa bunga, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, segala macam. Terus prosesnya juga mudah. Itu yang paling menarik kami nasabah itu karena prosesnya mudah itu. Nah, itulah bagiannya apa. Kalau kasus saya sendiri, awalnya itu dari brosur, itu ketertarikan di brosur, menawarkan konsep yang muda itu, yang itu masyarakat. Akhirnya kami diarahkan ke sini, langsung lihat lokasi, mana yang kita sesuaikan, kita yang mau, itu baru nanti kita diarahkan ke kantor pemasaran. Sementara itu korban lainnya Rizal mengatakan bahwa dirinya membayar secara cash kepada pihak developer pada bulan Juli 2019 lalu. Namun hingga saat ini belum menerima sertifikat dari developer. Dirinya sempat berusaha menghubungi pihak developer untuk meminta sertifikat, namun hanya sebatas janji. Developer berjanji akan menyerahkan sertifikat pada bulan Desember, namun saat ini pihak developer malah tidak bisa dihubungi. Bahkan kantor developer sudah tidak ada. Ini sama masalah, kami kemarin pernah nanyain ke kantor, katanya tunggu dulu bang, katanya kan gitu. Mau diselusuriin? Mau diapain dulu, nanti bulan 8 dipecahin sertifikat. Bulan 8 tahun? Tahun 2020. Sampai sekarang belum ada pak ya? Sampai sekarang belum ada. Terus kami tanyain lagi kan, telusuri lagi ke kantornya itu, nanti bulan 12 ini katanya mau dipecahin sertifikat. Tapi kantornya sekarang sudah ada orang lagi pak ya? Sudah kosong, kantornya kosong. Saat ini beberapa warga menjadi korban telah melapor kejadian ini ke Polda Jambi. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.